Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sudirman Said tanggapi pidatonya AHY Tidak ngeri-ngeri sedap ternyata pidatonya AHY itu Tapi sedap saja, tidak pakai ngeri-ngeri Ini kesimpulan saya bahwa pidatonya AHY memang akhirnya membuat kita sejuk kembali Tidak ngeri-ngeri sedap, tidak ada sumpah serapah, tidak ada kata pengkhianatan, tidak ada apa-apa Dan tampaknya justru meredakan emosi dari para elemen itu sendiri Dan inilah yang kemudian mengundang Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan untuk memberikan tanggapan itu Dia menyaksikan pidato terbaru Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Terkait dinamika politik yang tengah terjadi saat ini Kita tahu semua pemirsa AHY hari ini ngumpulin kader pengurus seluruh Indonesia Karena gejolak baru-baru ini dan memberikan pidato Sebagian sudah banyak yang di-upload di video Dan tampaknya memang peluang untuk kembali Kalau yang menjadi ajuan ini adalah pidatonya AHY Itu tinggi sekali Tapi kalau di Demokrat ini kan yang ambil polisenya Itu kan majelis tingginya Kalau yang menjadi ajuan adalah SBY Kelihatannya move on ke tempat lain Tapi itu juga berat juga gitu loh Karena saat ini Megawati ini sudah ngumpulin ketua-ketua partai Jangan-jangan hanya dengan satu kalimat ketika Siapa? Puan Maharani mau kontak-kontak lagi dengan AHY Kemudian dipesanin sama ibunya gitu Ogah aku, kalau dikatakan seperti itu Puan Maharani sudah nggak bisa berkutik Karena hampir sama juga dengan Demokrat Kata putusnya itu ada di Megawati Sama Demokrat itu kata putusnya ada di SBY Kalau anak-anaknya ini kelihatannya lebih enak gitu ya Emosinya lebih terkendali Dan mungkin tanpa beban masa lalu ya dari keduanya itu Sudirman Said, jurubicara Anies Baswedan ini Sangat salut dengan sikap yang ditunjukkan AHY dalam pidato Yang dihelat hari ini ya Saya menyimak katanya Sudirman Said Pernyataan ketua umum Partai Demokrat Mas AHY dengan seksama Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY Dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini Ya merasa ditinggal, merasa dikhianati dan lain sebagainya Ya merasa diberi harapan oleh Anies Baswedan Ternyata mungkin versinya AHY adalah harapan palsu Karena surat yang anu itu Ya mungkin juga karena kelebihan ekspektasi Atau ekspektasi dari Demokrat yang berlebihan Sehingga ketika harapannya itu pupus Itu akhirnya yang terjadi adalah emosi Ya kalau Demokrat ya pasang harga Cawapres harga mati Jatuhnya malah bisa cawapres mati harga Itu kata netizen pemirsa Nah Sudirman menilai arahan AHY kepada para kader Untuk memaafkan hingga move on sangat baik Ya Itu jelas menunjukkan sikap kematangan politik Di usia yang masih muda Tapi netizen juga ngomong begini Kalau dari awal sikapnya kayak begini kan enak Ya Tapi kalau mau kembali dengan beban-beban itu Ya paling tidak mungkin Di take down dulu Apa namanya Tweet-tweet yang agak kasar-kasar itu Malu-malu sedikit enggak apa-apa ya kan Itu saya kira adalah cara yang bagus Tapi kalau masih mengumbar pernyataan-pernyataan itu Kayaknya enggak patut gitu ya Nah peluangnya memang tampaknya kembali Ini kalau kita menduga pemirsa Sangat berat bagi Demokrat ke depan itu Ya enggak tahu tiba-tiba saja Ini sudah berkumpul ini pemirsa Ketua-ketua partai Ada Mardiono Ada dari Hanura itu Oso Ya kemudian siapa lagi satu Apa dari mana itu ya Perindu kalau tidak salah Ya itu sudah ngumpul Ketemu di Dengan Megawati Jadi Beritanya itu Megawati Mengumpulkan ketua partai koalisi Jadi memang Otoritatif sekali itu Intik bergabung dengan kami Enggak usah rapat-rapat Ikut saja gitu mungkin Nah disini tampaknya barrier ya Barrier bagi Demokrat juga Kalau Sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh SBY Wah Mbak Puan yang tulus dan lain sebagainya Atau dari Gerindra seperti ini Tampaknya Enggak semudah itu Kayaknya Ya kenyataannya adalah Hari ini Seperti itu Nah Kata Sudirman Said Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader Untuk move on Dan memberi Signal untuk menunjukkan Kedewasaan politik Dari ketua umum Mas Ahaye Maupun seluruh jajaran Partai Demokrat itu Bagus Sekarang ini Ya Ini juga terlihat Bahwa SBY juga akhirnya Membuat pernyataan Tapi melalui fiat lain Bahwa dia tetap mengusung Visi tentang perubahan itu Dan perbaikan Nah Kesediaan untuk tetap bekerja sama Dalam agenda-agenda kebangsaan Yang lebih besar Adalah sikap yang terpuji Yang menempatkan Kepentingan bangsa Di atas kepentingan subjektif Masing-masing pihak Ya Dan Ahaye sendiri juga Menyatakan Bahwa marahnya Kader-kader Demokrat itu Bukan karena Dia tidak menjadi Cawapresnya Anis Gitu loh Ya sudah kan Kalau gitu apa yang Mau dipersoalkan Kan begitu Kalau hanya Sedikit gak izin Dan lain sebagainya Ya dimaklumi saja Ya kata Anis Baswedan Mendingan minta maaf Daripada minta izin Gitu loh Kalau persoalan Etika politik Hanya karena Tidak memberitahu Kemudian deklarasi itu Tapi kalau intinya adalah Memang Menempatkan Ahaye sebagai Cawapres Harga mati Malah Mati harga Jadinya Ya Dan ini Saya lanjutkan Ya ini beritanya Ada di Kumparan TV Pemirsa Ex-menteri ESDM Itu menilai Anis dan Ahaye Merupakan generasi Baru Pemimpin Indonesia Keduanya Sama-sama punya Kecerdasan Dan Kesantunan Yang mumpuni Ini juga bahasa kok Kesantunan yang mumpuni Ya Ya punya Sopan santun Cerdas Dan punya Sopan santun Ya Mas Ahaye Dan Mas Anis Basudan adalah Generasi baru Pemimpin Indonesia Yang cerdas Santun Visioner Dan tetap menjunjung Intika Dan integritas Itu katanya Yang terjadi Di antara keduanya Bukanlah Tindak pengkhianatan Satu sama lain Melainkan niat baik Dan komitmen Bekerjasama Yang belum bertemu Momentum Jadi Memang sebetulnya Kalau selentingannya itu kan Memang maunya Anis itu Ahaye Cuma momentumnya Belum ketemu Ah Sama-sama ingin menikah Tetapi tidak berada Dalam ruang Dan waktu yang sama Ya itu Tidak bisa ketemu juga Kan begitu Nah Di sini Keduanya memiliki Keterbatasan Dalam Mewujudkannya Terlebih Anis yang bukan Pengurus Atau kader Partai tertentu Sehingga tidak punya Daya paksa Untuk memutuskan Apa yang menjadi Pilihannya Atau kalau menurut Surat Pesan Yang ditulis tangan itu Apa yang menjadi Harapannya Hak Vetonya Itu ada Pada partai Bayangkan Pemirsa Ya kalau Satu partai Buat Veto Katakanlah Nasdem Nis Ini kata Misalnya loh ya Tapi enggak sih ya Misalnya Surya Paloh Mengatakan Nis Ini saya sudah punya Calon Ya kan Dari PKB Dan dan sebagainya Mau bilang enggak Agak berat Kalau kamu enggak mau Udah saya keluar Dari koalisi Bisa apa coba Ya kan Nah sementara Ya Dia membutuhkan Untuk mencapres itu Bahkan untuk Memenangkan pertarungan Sementara Nasdem juga berharap Ya pencapresan Anies itu Tidak berhenti Dicapres Tapi jadi Presiden Kan begitu Ini saya kira Ya Signal-signal Atau tanda-tanda Bahwa Partai Demokrat Kemungkinan Ya Akan ada Deal-deal Di ruang Yang tidak terbuka Dan kemungkinan Akan kembali Ke koalisi Perubahan Terlebih lagi Ya Beratnya Untuk memasuki Koalisi Yang Berbeda Karena yang lain itu Bukan perubahan Sama sekali Tidak menyentuh Isu perubahan Baik itu Koalisinya PDIP Maupun Gerindra Bila itu Fikwalidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh